Kita beralih ke Jakarta, pemirsa setelah mobil Toyota Velfire disita KPK. Hari ini artis cantik Jennifer Dunn memenuhi panggilan tim penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan tersangka Tuh Bagus Hairi Wardana alias Wawan, adik kandung, Gubernur Bantan, Ratu Atut Hoisya. Apis cantik Jennifer Dunn tiba di gedung KPK Jumat pagi sekitar pukul 9.55 didampingi pengacaranya Hotman Paris Hutapea. Jennifer diperiksa KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Tuh Bagus Hairi Wardana alias Wawan. Beberapa hari lalu KPK telah menyita mobil mewah Velfire dari rumah Jennifer karena diduga pemberian Wawan. Jennifer yang menggunakan celana jinsobek tidak menjawab pertanyaan wartawan seputar mobil mewah yang disita KPK. Namun Hotman Paris menyatakan, klienya memang mengakui bahwa mobil Velfire yang selama ini dipakainya merupakan pemberian Wawan. Namun Hotman tidak menjelaskan apa kaitan Jennifer dengan Wawan hingga mendapat hadiah mobil mewah tersebut. Nanti sesudah BAP, tapi yang jelas diakui sekarang memang mobil itu dari Wawan ya. Sekarang jujur dia. Ya itu nanti sesudah BAP. Ya kalian bisa dua kali berita ya kan. Jennifer Don Hotman Paris langsung memasuki lobi gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan pertama dari penyiri KPK. Hingga Jumat sore Jennifer masih menjalani pemeriksaan. Hari ini KPK juga dijadwalkan memeriksa Catherine Wilson dalam kasus yang sama. Muslihan dan Ahmad Susanto, Indusiar, Jakarta.